Intro Pengharga yang diberikan dari Gubernur pertama saya mengapresiasi pada seluruh lapisan aparatus negara di Kota Bekasi, bahwa ini tentu perjuangan atas kerjasama yang luar biasa dan tentunya itu saya harapkan terus menerus dijalankan dan dilaksanakan agar masyarakat bisa dilayani dengan baik dan terkait dengan adanya zona merah di Kota Bekasi masih dalam zona merah ini juga menurut saya harus jadi ini juga peringatan bagi kita warning bagi kita bahwa kita harus selalu waspada bahwa COVID-19 ini di Kota Bekasi masih ada dan harus kita terus persempit penyebarannya dan juga kita kurangi penyebarannya supaya Bekasi bisa Wali kota terkait masa libur panjang kemarin Wali kota menghiburkan seluruh masyarakat Kota Bekasi agar melakukan rapid ataupun PCR di tempat yang sudah disediakan baik di GOR ataupun di puskesmas-puskesmas terdekatan itu gratis bagi masyarakat Kota Bekasi dan harapan kita masyarakat juga mengikuti hal tersebut bagi yang habis persegihan jauh ataupun peliburan panjang mohon diperiksa dirinya masing-masing agar bisa terlepas dari COVID-19 dan juga harapan kita juga ini penanggulangannya ini benar-benar secara konfresif dan seluruhan karena kita tahu bersama di Kota Bekasi kita punya RW Siaga tentu bagi warga yang mengalami gejala ataupun mengalami hal-hal yang sesuai dengan kategori COVID itu bisa segera lapor ke RW ataupun ke puskesmas terdekat supaya bisa dikolak lebih lanjut kalau PERDA sekarang kita sebenarnya sudah finalisasi hanya tinggal konsultasi ke Bandung, ke provinsi mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa paripurnakan dan segera bisa kita solisasikan juga ke masyarakat tentunya PERDA ini kita buat agar membantu pemerintah dalam mempunyai payah hukum dalam penanggulan COVID ini memang di dalam PERDA itu ada beberapa hal yang mungkin memperkuat tugas dan fungsi dari pemerintah karena seperti misalkan bila mana masyarakat terus-terus tidak mau mengikuti keuntungan aturan itu ada sanksi dan bela yang diberikan dan juga bisa dipidanakan bila mana memang masyarakat tetap tidak mau mengikuti keuntungan yang ada nah itu artinya harapan kita dengan adanya PERDA itu masyarakat mau mengikuti keuntungan peraturan yang sudah ada tapi saya lihat sekarang di Kota Bekasi luar biasa masyarakat dengan 3M-nya ini sudah mulai menjadi dari tradisi sudah memiliki new life ataupun kebiasaan itu baru nah harapan kita ini tersebut di surat yang surat keluarga maulis sampai tangan 2 Desember dan harapan kita ini perbaikan-perbaikan terus dilaksanakan karena bukan hanya di bidang kesehatan tapi juga di bidang pendidikan dan pemerintah juga sedang mempersiapkan rencana-rencana untuk belajar tetap muka dan lainnya dan juga harapan juga dari pemerintah bahwa covid bisa tertanggulangi ekonomi tetap berjalan jadi kesehatan fully, ekonomi banget kita tentang 3M jangan lupa memakai masker terus menjaga tangan dan juga menjaga jarak jadi menjaga jarak bukan artinya kita benci atau menjauh tapi menjaga jarak karena kita sayang kita melindungi diri kita dan diri tetangga kita saudara kita semuanya agar kita bisa semuanya sehat jadi sekali lagi kepada semua orang saya berkasi mari terus kita tingkatkan 3M untuk sehatan kita bersama selamat menikmati